Have you ever failed? Are you listening? Aku cemburu melihat ada laki-laki lain yang mendekati kamu Nah sebelum lanjut ke tahap berikutnya Pastikan kalian subscribe you guys Agar channel mudah berkembang Dan dapat memberikan informasi dan hiburan kepada banyak orang Setuju? Aris menuju ke kontrakan Aviva dengan niat menjemput Aviva dan Kiara Belum juga tiba Di ujung jalan komplek Aris malah melihat Rangga Aviva dan Kiara sudah berada di dalam taksi yang sama Aris berusaha menyusul taksi tersebut dan mengklaksonnya Aviva dan Rangga kaget dan meminta sopir untuk berhenti Aris turun dari mobil dan menghampiri Rangga dan Aviva yang masih kaget Rangga dan Aviva berusaha menjelaskan Aviva yang mau mengantar Kiara melihat mobil Rangga mogok Ia pun menawarkan Rangga untuk ikut dengannya Aviva menjelaskan tak ada apapun antara ia dan Rangga Mendengar ini Aris menatap Aviva dengan kesal Aris mengatakan jika ia tak rela jika anaknya diantar sekolah oleh laki-laki yang bukan ayahnya Aris lalu membawa Kiara turun dari taksi sambil menahan emosi Kiara malah terlihat senang karena Aris menjemputnya Ia lalu menggandeng tangan Aris dan Aviva lalu meminta keduanya mengantar ke sekolah Kiara lalu pamit pada Rangga setelah itu ia mengajak Aviva untuk masuk ke mobil Aris Rangga sedih melihatnya dan akhirnya naik taksi sendiri Di mobil Aviva dan Aris jadi serba salah tapi Kiara berusaha mencairkan suasana Setibanya di sekolah guru Kiara menjelaskan jika beberapa hari ini Kiara nampak muram dan nilainya menurun Lalu ada temannya yang bilang kalau orang tua Kiara akan pisah Mendengar ini Aris dan Aviva terkejut dan serba salah Kembali ke mobil Aris pun membahas hal yang sama Aviva jadi galau dan tampak serba salah Putra tiba di kantor dan terkejut saat tahu Yuni meminta OP memindahkan meja kerjanya keluar Yuni mengaku tak nyaman jika berada satu ruangan dengan Putra dan sering mengadu pada atasannya Putra jadi geram dalam hati ia merasa Yuni begitu sombong Ia juga berpikir jika Yuni melakukan ini karena permintaan Aris Putra pun tak ambil pusing dan memilih masuk ke ruangan Aviva dan Aris kembali bekerja Tapi Aviva nampak sedih karena memikirkan Kiara dan Desi Aviva lalu memarahi Rangga soal Desi Aviva juga merasa dilema apakah ia harus melanjutkan rumah tangganya atau berpisah Rangga menatap Aviva dan mengatakan jika Aviva pasti tahu yang terbaik meski harus memberatkan Kiara Rangga yakin Kiara pasti lambat laun akan mengerti Aris yang berada di sana dan tak sengaja mendengar malah salah paham Ia mengira jika Rangga sedang memocokkan Aviva agar berpisah dengan Aris Aris langsung menghampiri dan mengancam Aviva jika mereka pisah Ia pasti akan mendapatkan hak asuh Kiara Mendengar ini Aviva dan Rangga jadi terkejut Aris berada di balkon kantor masih berusaha menenangkan diri Aris jadi galau dan merasa jika ia begitu egois Yuni yang melihat Aris sendirian lalu menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi Dengan sedih Aris menceritakan apa yang terjadi Yuni kaget dan langsung memarahi Aris dan bisa membuat Aviva jadi makin sakit hati Aris lalu menjelaskan jika ia sendiri sudah tak tahu lagi harus berbuat apa Aris lalu bilang apa ia dan Yuni memang harus bersama Yuni kaget dan menatap Aris dengan sedih Aris juga mengatakan jika ia sudah lelah dengan semua ini Bagaimana kelanjutan ceritanya Saksikan terus sinetron orang ketika setiap hari jam 21.30 Waktu Indonesia Barat hanya di SCTV